Baik, di Al-Quran, di surat Qaf, jelas Allah SWT yang menciptakan manusia Allah SWT maha tahu apa yang terusik, tergelitik, terpisik dalam hati manusia Dan Allah SWT lebih dekat dari ulat leher Di ayat lain Allah setelah menciptakan bumi langit ini Kemudian bersemayam di atas aras Ini yang diperdebatkan oleh para ulama Umumnya kaum salafi Menyatakan Salaf ya, ulama salaf maksud saya Menyatakan bahwa Allah SWT istiwa alal aras Tapi Tidak diketahui Ya apa istiwanya atau bersemayamnya Pokoknya Allah sendiri memang menyatakan Allah SWT punya aras Dan Allah SWT bersemayam di atas aras Itu tekstual Al-Quran Lula kok Allah tahu Lebih dekat dari khabar wari Itu pengetahuan Allah Itu penglihatan Allah Itu pendengaran Allah SWT Ini gampangnya ingatkan Indosat atau telekomsel Pusatnya temukan di Jakarta atau Bandung Bandung ya Yang di Bandung itu Indosat ya Seperti pusat telekomunikasi itu HP penyelan itu loh Pusatnya kontrolnya di Bandung Providernya Tapi HP penyelan di deliknya Nanti kan ketahuan Menungsoi Jadi Allah SWT menaruh Pengawasannya Penglihatan Pendengarannya Di semua hamba Kita ini kan diberi roh Dari Allah SWT Itu chipnya Sudah Langsung connect Dan tidak bisa dibayangkan Allah SWT seperti Makhluk Ya pokoknya Allah SWT Maha tahu Maha besar Maha luar biasa Maha indah Dan seluruh Alam raya ini Dalam genggaman Kekuasaan pengetahuan Allah SWT Bahkan Allah SWT Tahu Renteknya hati Padahal ada Paribahasan Ada peribahasan Dalam Dalamnya laut Apa Apa Dalam laut Dalamnya hati Siapa tahu Dalamnya laut Dapat diduga Dalamnya hati Siapa tahu Dalamnya laut Laut Palung Di dekat Filipina Itu 10 km Itu dianggap Lebih mudah Untuk mengetahui dalam laut Dibanding dalamnya Hati Lewang Pitung Melihat lebih Belum jinnya Belum malaikatnya Allah SWT Tahu semuanya Tidak usah Tidak usah kita Tidak usah Kita itu Pernyataan Allah SWT Dalam Al-Quran Gih Gitu gih Dan terus Yang Habdilwarid Yang dekat dengan ini Urat leher ini Adalah ilmu Allah Pengetahuan Allah Penglihatan Allah Pendengaran Allah SWT Terhadap hambanya Terhadap penjadian semuanya Tapi Allah SWT Ada dimana Pernyataan Allah SWT Menyatakan Thummas tawa Alal ars Gimana caranya 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 Jelas Jelas Wujuhi Yawma'idhi Nadhiruh Ila rubia Nadhiruh Nanti Wajah orang-orang Penghuni surga itu Cerah Kemudian pada suatu ketika Sesekali Melihat Allah SWT Kalau saya melihat Allah SWT Kenikmatan surga Semuanya terlupakan Karena Nikmatnya melihat Allah SWT Kita semuanya Termasuk hamba-hamba Yang diizinkan Bisa melihat Allah SWT Yang kita percaya Yakin Seyakin-yakinnya Tanpa kita tahu Bagaimana Tanpa kita tahu Dimana Tanpa kita tahu Tapi kita sudah Yakin percaya Allah SWT Tuhan Satu-satunya La ilaha Illallah